Ada rencana kembali ke Amerika nggak, Pak? Ada rencana. Setau kami. Ternyata mereka logat Papua. Ternyata mereka juga. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, guys. Welcome back to my YouTube channel, guys. Apa kabar kepada kalian yang tengah menonton? Ya, semoga kalian berada dalam keadaan sehat-sehat saja, ya, guys. So, guys, hari ini kita akan teruskan menceritakan, memberikan reaksi pendapat dan juga apa sahaja tentang video-video yang kita ke-reaction. Di mana kalau kita lihat, boleh dari Amerika Syarikat, guys, ya. Mengatakan bahwa nggak sudah mau pulang ke negara asalnya, guys. Waduh, parah banget, ya, guys. Dan dikatakan juga ada salah sebuah daerah. Wow, salah sebuah daerah, ya, guys, ya. Salah satu tempat daerah di mana daerah itu mereka sudah serasa betah, guys. Nah, jadi ada satu perasaan yang mereka katakan bilangnya nggak mau sudah pulang ke negara asalnya mereka, guys. Wow, memang sangat-sangat mantap. Mantul, guys. Oke, guys. Dengan judulnya, iaitu, Boleh Amerika di Papua. Haa, tidak mau pulang Amerika. Nah, guys, itu adalah judulnya, guys, ya. Dan merupakan, ya, dari channel Rina Panimba. Haa, Kak Rina Panimba channelnya, guys. Jangan lupa, guys, seperti biasa, like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah keseruannya, guys? Ya, Uncle sangat penasaran. Ingin lihat bagaimana penjelasan dari Boleh Amerika ini. Adakah mereka ini juga fasih banget tentang bagaimana bicaranya bahasa dalam berbicara bahasa Indonesia tanpa berbahasa-bahasa? Yuk, kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk, guys. Oke, guys. Dengan hitungan satu, dua, dan tiga, guys. Ada rencana kembali ke Amerika nggak, Pak Dawes? Haa? Haa? Susah untuk dipercaya gitu, Pak Dawes. Susah untuk dipercaya. Karena itu bisa-bisa sebulan saja pasti pulang Amerika dah pulang-pulang. Pulang-pulang. Oh, cuplikan, guys. Kalau Bapak Dawes sekeluarga kayak, wow aja. Gimana orang Amerika, ya biasanya kami yang masyarakat Indonesia maunya keluar. Kita maunya keluar untuk merasakan pendidikan di sana. Akhirnya tidak bisa membohongi untuk mendapatkan finansial yang lebih baik. Seperti yang Bapak Dawes tahu sendiri, ya kan? Tapi kok Bapak Dawes sekeluarga mau gitu? Kalau seperti yang Bapak Dawes bilang tadi, itu mungkin biasa untuk Bapak Dawes. Tapi untuk Ibu Esther, tidak pernah mengenal Pak Puah itu bagaimana, dan hidup di sini bagaimana. Pokoknya itu 100% memang karena Tuhan panggil, ya. Wah, ini takdir, ini takdir. Kalau nggak karena itu bisa-bisa sebulan saja pasti pulang Amerika dah pulang-pulang. Pulang-pulang. Aduh. Tapi orang bisa lancar. Bermakna, guys, ya. Artinya, Kak Rina ini dia menceritakan bicaranya itu bahasa Indonesia. Dan saya lihat reaksi mereka berdua ini, guys. Ya, boleh. Mereka ini satu, yang ini, yang lelaki ini namanya Daud. Yang satu ini, Esther. Haa, mereka mengerti, guys. Dalam apa yang Kak Rina ini bicara bahasa Indonesia. Wow. Bapak Daud ini, guys, ya, dilahirkan di Papua, guys. Rupa-rupanya, ternyata, ya, 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 ya. Dua Bapak Daud yang mengajar masyarakat di sini. Ya, ya. Tulis. Tulis mengenal guru bahasa sendiri. Tentang bahasa Mybrad dibukukan. Wow, ada bukunya. Penasaran. Bapak Daud, saudara berapa orang? Kakak ada. Dua saja. Ada dua. Saya dan kakak. Kakak di Amerika. Sekarang di Amerika, ya. Sekarang di Amerika. Bapak Daud, maaf nih, masih ada? Masih ada. Mereka sekarang di Amerika. Kadang-kadang. Wih, mantap. Mereka siap datang. Tapi sekarang sudah buka, sih. Sekarang sudah buka, Pak. Benar, sudah buka. Baik. Iya, orang Amerika bisa. Dan Ibu Esther sendiri, nih. Saya ke Ibu Esther. Ibu Esther berapa, Pak, saudara? Ibu Esther. Ada dua. Ada dua. Kakak. Kakak. Saudara laki-laki. Saudara perempuan. Iya, dua orang saja, ya. Dari dua orang bersaudara, dua orang bersaudara ditambah jadi sembilan, guys. Aduh, penasaran banget. Ada rencana kembali ke Amerika, nggak, Pak? Ada rencana. Setahu kami, Tuhan panggil kami ada di sini selama hidup, ya. Sampai mati. Wih. anak-anak begitu, mungkin ketika anak sudah selesai semangat begitu, kami bawa tulangkan mereka, supaya mereka bisa. Hmm. Bisa kuliah begitu. Wah. Merencana balik. Satu setengah tahun ke depan. Setengah tahun ke depan. Mantap. Paling tua. Kami bawa dia balik. Baru. Mungkin ada orang kebulan di situ. Kunjungi keluarga, teman-teman gereja di situ. Oh. Jadi nanti selesai. Semuanya akan ke Amerika satu setengah tahun ke depan atau cuma silas doang? Mungkin kami sekeluarga, tetapi silas yang tinggal, ya. Silas tinggal, yang lain banget. Yang lain banget. Yang lain banget. Rebecca, kembali ke Indonesia lagi. Wah, iya sih, kaget sih. Pertama kami lihat, kami jarang keluar dari lokasi. Kalau mungkin kalau Bapak Daud liat di Petah Maibrat, kami ditempatkan di Afka Timur. Itu di tengah hutan. Jadi, tidak ada akses yang bebas keluar masuk. Jadi, Pak, mungkin kami keluar beli Bama ke Sorok. Lihat, ada anak bule di jalan-jalan. Lampai, kami kan yang nggak pernah lihat bule excited. Pak, sudah bule loh. Eh, Pak, ditanya sosok bahasa Inggris, guys. Ternyata mereka logat Papua. Ternyata mereka juga logat Papua, guys. Wah, mereka jago sekali. Mereka dari apa, diajarin ya, Pak? Sudah berapa tahun lama sih, Pak, di sini? Dengan ibu, dengan ibu. Tiga tahun, ya. Tiga tahun, guys. Bapak Daud si keluarga di Kambuaya, sini. Kambuaya. Saya penasaran. Di Kambuaya. Semua bocil-bocil ini kan tahu bahasa di sini. Bahasa Indonesia, logat Papua. Itu diajarin dari sana, dari Amerika, atau nanti belajar di sini? Mereka langsung tanggap dari mainingan teman-temannya. Jadi, setiap hari mereka lari. Oke. Autodidak ya memang kayak langsung tahu, ya? Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Cukup cepat. Cukup cepat, karena selalu pakai. Iya, iya. Sama, ya. Kalau orang-orang bilang, Pak Daud, kalau mau lancar bahasa Inggris, ya tinggal di barat, katanya. Biar lancar. Biar lancar. Iya, iya. Iya, selama tiga. Sudah tiga tahun, banyak sekali. Wow. Kalau teman, kalau lihat kemarin videonya si Joshua, dia celote pakai bahasa. Wow, Joshua. Dia campur-campur. Dia campur-campur. Dia tidak tahu mana yang bahasa Indonesia, mana yang bahasa Inggris mungkin. Mungkin lebih banyak kuasa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, iya. Aduh, saya heran. Karena Bapak Daud, kemarin saya antar dia yang saya antar, ibu. Saya ke dia, habis bangun, dia suka mau jalan. Tapi kami tahan, kami suka main sama dia. Dia paling dari sini, panjang jam dicerita sama saya. Cerewet sekali. Cerewet sekali. Saya kaget. Saya pikir, dia cuma tahu bahasa Inggris saja. Ya ampun. Terbiasa. Tapi senang ya, Pak Daud di sini. Senang sekali. Ya, benar sekali. Ada saja berkasnya ya, Pak Daud. Di mana saja. Tuhan taruh kami. Allah. Aha. Guys. Wah. Masyarakat. Masyarakat sangat baik. Ya, mereka seperti saudara atau mama dan bapak kepada saya. Uish. Saya kecil. Dari bayi, saya juga ya. Jadi, ibu-ibu di sini dulu gendong saya. Saya punya teman. Ada teman. Saya dulu main klereng dan lain-lain. Oh. Ada di situ. Ada lagi di situ ya. Mereka setiap hari. Uish. Mantablah Bapak Daud ini. Jadi, interaksi masyarakat di sini. Kalau dengan Pak Daud sih, otomatis sudah seperti biasa saja. Karena ada kecil di sini. Ya, ya, ya. Kalau dengan ibu-ibu, mama-mama, mace-mace di sini bagaimana? Wah. Bagaimana? Saya bisa datang. Kami sudah nikah. Ah? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 30 tahun. 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Bahwa Inggrisannya tidak apa-apa, Bu. Oke, maaf. Padang terjemah. Winn. Oke. Ketika kita berkahwin, kita bisa datang ke sini untuk sekitar seminggu. Jadi, saya ingatkan orang-orang di sini, kami datang ke sini, kunjungi satu minggu di kampung. Ketemu ibu-ibu, masyarakat yang berada di situ, guys. Mereka senang dengan ibu ister. Yang berada dengan ibu ister. Iya. Iya. Bocah mau ngikut, kan? Mau ikut. Mau di sini, ya, sama kakak? Yang kakak Rina, yuk. Duduk di sini. Sama kakak Rina. Masa duduk di sini, yuk. Iya, iya, iya. Malu. Malu. Jadi, teman-teman ceritanya pas baru seminggu nikah, eh, baru nikah, ya, kan, ibu? Datang di sini dulu. Kalau kita, kalau di Indonesia, adanya kayak dikenalin dulu, gitu, guys. Ke keluarga, ya. Oh, iya, iya. Dikenalin dulu sama keluarga yang di sini. Iya, iya, iya. Di istri saya. Baru kembali ke sana, kembali lagi ke sini. Masa di pocah di dalam Perut, yang ini, baru mereka kembali lagi ke Papua. Jadi, ini asli, teman-teman. Ini asli orang Papua, ini. Lahir di Papua. Lahir di Papua juga, guys. Kalau ke Sorong, dari mana? Asal Papua. Papua kulit putih. Jadi, padahal sekeluarga ini sudah KTP-nya Indonesia atau sudah masuk dalam warga negara Indonesia atau masih Amerika? KTO. Lanjut, P3. Oke, siap-siap. Nanti kita lihat, ya, guys. Ya, 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 ya. Oke, guys. Meninggalah sementara tadi video dari channel Kak Rina Panimba, guys. Iaitu berkenaan tentang boleh Amerika di Papua tidak mau pulang Amerika. Itu adalah salah satu video di mana Kak Rina, orang kata dia menginterview ataupun mengajak barang cerita-cerita, ngobrol bagaimana situasinya, kondisinya apabila tinggal di Papuanya. Yaitu, guys. Jadi, apa yang saya dapat rangkumkan adalah Bapak Daud dan juga ibu istri ini, mereka ini adalah pasangan suami dan istri, guys. Lepas itu, Bapak Daud ini dia dilahirkan di Papuanya, guys. Dilahirkan di Papua. Membesar di sini. Jadi, kayaknya dia sudah merasa nyaman, aman. Dan dia mengatakan lagi, guys, ya. Poin dia paling penting, poinnya itu, guys. Tuhan telah mentakdirkan saya berada di Papua, di Indonesia. Maka, saya akan hidup di sini sampai mati, guys. Ah, kayaknya gitu. Jadi, itu salah satu ungkapan sendiri dari Bapak Daud, guys. Mengatakan bahwa dia sudah sudah rasa nyaman, sudah rasa aman, kondisinya bersama dengan teman-temannya, guys. Ya, dan dengan ibu-ibu masyarakat yang berada di kampung di Papuanya itu. Ya, begitu juga dengan ibu isternya itu, guys. Yang mengatakan sudah nyaman dan aman, ya. Apabila sudah tinggal di Indonesia, di Papua, guys. Ha, dan dia juga, ya. Seharusnya mengatakan bahwa di Amerikanya itu adalah tempat orang kata asal-usulnya. Ha, walaupun bagaimanapun, walaupun sudah tinggal di Indonesia, tapi kayaknya tetap juga berulang-alik ke Amerika, guys. Ya, melihat, ya, orang tuanya itu, saudaranya itu. Jadi, orang kata tidak lupa asal-usulnya. Walaupun bagaimanapun, dia memilih Indonesia itu adalah takdir tinggal sehinggalah orang kata di penghujung usianya itu, guys. So, guys, ini satu konten bagi saya banyak, ya, memberikan kita edukasi dan juga pengetahuan. Kerana, setiap bolehnya itu, pastinya ada dia punya pendapat dan juga pandangan mereka tentang Indonesia. Serasa betah, serasa orang kata mencintai Indonesia, ya, datang ke Indonesia, pasti mereka akan merasa aman dan sebagainya. Okey, guys. Jadi, itu adalah reaksi dan juga pandangan Uncle kepada video ini. Semoga Kak Rina akan terus berkembang dan berkarya. Kerana, tadi itu, melihat di hujungnya video itu menyebut tentang KTP. Tetapi, ternyata ada lagi part yang keseterusnya. Nanti, guys, kita akan sama-sama lihat bagaimana sambungannya mengenai tentang KTP. So, guys, itu saja kepada kalian. Jika ada beberapa info tambahan dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. So, guys, itu saja. Kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang, guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Wow, mantap sekali, guys. Boleh Amerika. Terima kasih telah menonton!